Takliq Akbar Jama'al Muslimin Hisbullah kembali mengadakan Takliq Akbar 2023 yang bertempat di Komplek Ponpes Al-Fatah Cilengsi pada tanggal 18 sampai dengan 19 Maret mendatang. Ketua Panitia Takliq Akbar 2023, Muka Robin menjelaskan rangkaian acara tersebut sebagai berikut. Takliq Akbar tahun ini, tahun 1444, kita akan mengadakan sebuah agenda besar. Di hari Rabu tanggal 15 kita akan membuat sebuah acara yaitu Bazar Sabang dengan melibatkan banyak UNKM yang ada di sepusar pesantren dan juga dari seluruh Indonesia ada beberapa daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagainya akan hadir meramaikan dalam acara Bazar Sabang. Di hari Rabu besok kita akan melakukan kemukaan sampai dengan kita tutup di hari Minggu Siang. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Tonor Darat. Nah, dari teman-teman kontak pesantren Al-Fatah dan juga pekerjaan sama dengan mahasiswa STAI Al-Fatah, mereka berinisiatif membuat sebuah acara yaitu Bigonor Darat. Selanjutnya di hari Jumat kita akan membuat dua agenda besar, apa namanya, bekam gratis. Jadi saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang mungkin punya mantel dan kesehatan, untuk bisa datang ke tempat kami untuk bisa bekam gratis, tokok gratis, dan sebagainya. Nah itu dibuka mulai pagi sampai dengan jam 9 malam, setiap harinya sampai di hari Minggu. Nah, kemudian selain itu juga akan ada bedah buku yang dibuat oleh seorang pelaku dakwah, yaitu Kiai Haji kita, yaitu Ustaz Abu Dayafsar Oji. Beliau akan menceritakan tentang perjalanan dakwah beliau selama puluhan tahun sampai dengan hari ini. Nah, yaitu judul bukunya Balada Seorang Dari. Selanjutnya akan dilanjutkan beberapa buku yang kedua dan yang ketiga, yaitu Malam Hari Bada Isa, buku Imam Mugusmiwin, tidak kalah penting, buku ini penting sekali untuk bagaimana kita mengenal seorang Jumat dan sebagainya. Orang-orang Yahudi dari buku ini akan dibedah oleh orang yang memang pengalaman dan beliau sudah pernah ke Palestina beberapa kali untuk mengetahui langsung tempat. Nah, ini akan dibedah Bada Isa. Dan juga akan dibedah buku, yaitu Terlahir Untuk Sukses Karya Kami Sendiri. Nah, selain daripada berbedah buku, ada lagi agenda berikutnya di hari Sabtu, agenda yang sangat penting dan memang paling puncak, yaitu acara Kablik Akbar. Akan dimulai Baada Sungguh hari Sabtu, kemudian Malam Ahad, sampai dengan hari Ahab. Selain itu, kami juga menyelidikan informasi seputar penerimaan tamu, seperti yang akan dijelaskan oleh Anies sebagai koordinator. Kami informasikan juga kepada para tamu undangan yang hadir di acara Tablik Akbar Festival Syakban. Untuk arahan ketika datang, kami berharap setiap amir syafarnya akan hadir dan langsung menuju ke permintaan tamu, baik yang muslimat maupun muslimin, membawa datanya masing-masing, berupa data anggotanya. Contohnya misalkan ada rombongan satu bus, ketika amir syafarnya itu langsung datang ke permintaan tamu muslimin dan juga diwakili untuk permintaan tamu muslimat dan untuk mengisi data-datanya, kurang lebih seperti itu. Untuk pembagian tempat parkir, Hakim, yang merupakan koordinator, menjelaskan daerah mana saja yang akan digunakan, yaitu Untuk parkir, kita ada di beberapa lokasi yang ada di sekitar Asufah dan di luar Asufah. Jangan sih ya pasir angin. Untuk yang di luar Asufah, parkiran bus besar terutama, itu bus besar kita sediakan di 1, 2, 3, 4, 4 tempat. Yang pertama di Caterpillar, X Caterpillar atau Solusindo sekarang. Yang kedua di Petepilip. Yang ketiga Bukaka, parkiran sepanjang jalan Bukaka itu. Sebelah sisi sebelah, kalau dari sini sisi sebelah kiri, terus kemudian terakhir di PT MTUI. 4 tempat atau 5 tempat, itu untuk parkiran bus besar. Kalau untuk parkiran bus e-mobil minibus, roda 4, itu kita arahkan kalau tamu didatang di hari Jumat, malam Sabtu, itu kita arahkan semua ke parkiran di RT 03 atau Ranjeng. RT 03 itu kita arahkan di sana. Kalau penuh, pada hari Sabtu atau malam Minggu ketika penuh, kendaraan kita arahkan ke parkiran di Galian, di bawah. Karena aksesnya juga sudah kita buat. Kita buat nanti untuk parkiran kendaraan roda 2, kita arahkan di parkiran Asrama Tafis dan di dalam di parkiran MI. Itu untuk parkiran roda 2. Pesan khusus untuk jamaah ketika datang, agar selalu pertama tertip. Nanti kalau yang pakai bus, di spot-spotnya diarahkan nanti sama petugas parkir. Nanti di sana juga akan dijemput untuk jamaahnya. Jamaahnya akan kita siapkan odong-odong atau angkot untuk masuk ke sini. Karena kan kita datangnya rata-rata jamaah itu malam. Nanti kita siapkan odong-odong, kita jemput untuk arah ke sini. Jamaah setelah sampai sini wajib lapor ke penerima tamu, bagian penerima tamu untuk diarahkan tempat menginapnya. Kalau yang datang malam. Kalau yang datang pagi sebelum hari, itu juga sama lapor, wajib lapor ke penerima tamu muslimin dan muslimat. Yang spotnya sudah tersedia di portal 1 dan di portal 2. Dan rapi, ini juga jamaah juga kalau bisa sabar tidak naik ojek ya. Tidak naik ojek, kecuali yang terburu-buru bisa naik ojek. Tapi kalau misalkan tidak terburu-buru, sabar nunggu jemputan. Agar tidak kita mengkhawatirkan ada oknum-oknum ojek yang ngecas harga terlalu tinggi. Itu seperti biasanya. Oleh karena itu, jamaah berharap sabar. Turun dari bis, sabar di tempat. Sabar di tempat, nunggu jemputan bolak-balik. Karena memang agak terbatas juga kendaraan penjemputan dan spot. Spotnya juga, sorry, sejalan kan tidak bisa terlalu banyak mobil juga. Makanya kita nyediain juga hanya satu odong-odong dan dua angkot paling gitu saja. Jadi sabar jamaah gitu saja nunggunya. Mungkin itu. Untuk penginapan, bagi jamaah yang datang dari jauh, langsung dijelaskan oleh ASEP sebagai koordinator. Di sini, kalau kami akan terlambatkan pertama di sekolah-sekolah yang ada ya. Dan rumah-rumah, iwan-iwan yang ada di sumpah ini. Pertama, MI, MTS, MA, dan SAI. Yang terakhir, untuk konsumsi dan pembagiannya langsung dijelaskan oleh salah satu orang yang bertugas di dapur umum. Mas Yito pada tayangan berikut. Di sini, bungkus nasi, pendistribusian, kita sentral pengambilan di sini, satu titik. Tapi di depan mungkin ada beberapa titik, karena biasa kan kita pisahkan laki dan perempuan. Terus untuk tenaganya, tenaga kita melibatkan anak-anak tarbiyah, anak sekolah, kemudian umahat. Sebagian lagi, kita meminta dari wilayah, wilayah dan riasah di luar markas satu. Untuk seluruh iwan, jamaah, muslimin, muslimat yang akan hadir mengikuti tablik akbar ke Sufah Cilengsi. Kami di sini dari dapur umum menyediakan konsumsi dari hari Senin sampai hari Ahad. Tiga kali makan, pagi, siang, malam. Kemudian kami mohon dari sini untuk ngasih bungkus, apapun lauknya, apapun lauknya, kami mohon, kami himbaw. Jika Anda tidak menyukai, jangan dibuang. Itu saja, jika Anda menyukai, jangan dibuang, jangan kambil. Jadi tidak ada yang mubazir. Jadi buat peserta takpus yang ada di sini, jangan khawatir tidak makan. Kami siap melayani Anda. Dan informasi yang dapat kami berikan seputar tablik akbar jamaah muslimin Yisbullah tahun ini, saya Iwa Rizka, Bashiromedia, melaporkan.